Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 merupakan ajang Pesta Demokrasi 5 tahunan untuk menentukan kemajuan bangsa dalam bingkai NKRI sehingga kondusivitas senantiasa harus dijaga. Demikian ditegaskan Bupati Badung Nyoman Giri Praste saat melaksanakan hak pilihnya di TPS 1 Banjar Pelaga, Desa Pelaga. Bupati Badung datang ke TPS 1 Banjar Pelaga, Desa Pelaga di Dampingi Istri Nyonya Seniasi Giri Praste dan dua putrinya Diana Praste dan Suan Dewi. Seusai melaksanakan hak pilihnya Bupati Giri Praste menyatakan rasa bangganya, pemilu berlangsung dengan kondusiv dan berjalan aman. Bupati menekankan bagaimana menggerakkan secara wajib masyarakat untuk melaksanakan perhelatan 5 tahunan ini. Ia berharap partisipasi masyarakat di atas 90 persen sehingga dapat ikut menentukan kemajuan bangsa 5 tahun ke depan. Kita memaksanakan pemilihan ini. Harapan kami di atas 90 persen warga itu memilih dan menggunakan hak pilihnya. Sehingga dengan pemilihan hari ini kita akan menentukan 5 tahun kemudian bagaimana kemajuan daripada masa depan bangsa kita. Di singgung untuk pemantauan TPS, Bupati Badung Nyoman Giri Praste menyatakan pihaknya telah bergerak melalui OPD terkait. Bahkan pemantauan hasil pemungutan suara dilakukan bersama Kapolda Bali dan Pangdam Udayana. Untuk pemantauan TPS, kita di Kabupaten Badung sudah bergerak. Itu semua, bahkan nantipun kita akan lanjut dengan Kapolda. Memangkan kondusivitas ini kita sudah bergerak. Sehingga ajang pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 ini adalah mengupakan ajang Pesta Demokrasi. Jiri Praste menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Badung untuk senantiasa menjaga kondusivitas wilayah masing-masing. Jadi bahwa kita harus jaga daripada kondusivitas wilayah masing-masing dan untuk Kabupaten Badung. Saya kira tingkat kesadaran untuk di Badung ini kaitannya dengan untuk menyambut Pesta Demokrasi hari ini itu sudah diberikan pemahaman juga, pembinaan juga, bahkan kita sudah bersama-sama karena ini adalah merupakan pekerjaan tahun politik, yaitu tahun politik pekerjaan kita, yaitu pekerjaan nasional. Bukan urusan pribadi, bukan urusan kompok, ini adalah pekerjaan nasional dan merentukan 5 tahun ke depan kemajuan dari Kabupaten Badung yang kita cintai bersama, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara dari hasil pantauan tim liputan, masyarakat antusias mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dari data yang dihimpun tercatat 238 pemilih dengan rincian, 113 pemilih laki-laki dan 125 pemilih perempuan. Sufiat Nobali TV